Intro Shalom, selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Ketemu lagi bersama ibu Melanjutkan pembelajaran dari kita yang minggu lalu Topik hari ini yang akan kita bahas yaitu Menurun dan meningkatnya kaneka ragaman hayati Dan upaya atau usaha Dalam perestarian kaneka ragaman hayati Mari kita perhatikan Penjelasan ibu berikut ini Intro A. Aktivitas manusia yang menurunkan keaneka ragaman hayati Berikut ini aktivitas manusia yang menurunkan keaneka ragaman hayati Yang pertama, perusakan habitat Apabila habitat rusak Maka organisme tidak memiliki tempat yang cocok untuk tinggal Karena manusia membuatnya menjadi ahli fungsi Seperti contohnya hutan ditebang Dijadikan lahan pertanian dan pemukiman Atau contoh lain Bisa kalian lihat di samping ini Ini adalah contoh dari terumbu karang yang sudah rusak dan memutih Terumbu karang tersebut Biasanya ini adalah perbuatan manusia Dalam manusia misalnya mencari ikan Dia menggunakan pukat harimau Atau menggunakan ranjau atau bom Untuk mengebom lautan Sehingga merusak terumbu karang sebagai habitat tempat para ikan untuk tinggal Yang kedua yaitu ada pencemaran Bahan pencemar juga dapat membunuh mikroba Jamur, hewan, dan tumbuhan yang penting Bahan pencemar dapat berasal dari limba pabrik dan limba rumah tangga Seperti gambar yang di samping ini adalah sungai yang sudah tercemar oleh limba sampah Limba sampah dari mana? Biasanya dari manusia itu sendiri Banyak membuang limba sampah rumah tangga langsung ke sungai atau ke perairan yang ada di sekitar rumahnya Nah pencemaran itu juga tidak terjadi pada pencemaran air Juga ada pada pencemaran tanah, pencemaran udara Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan pesticida Sebenarnya tujuan menggunakan pesticida adalah untuk membunuh hama Namun pada kenyataannya Pesticida mampu membunuh organisme lainnya Seperti meracuni mikroba, jamur, hewan, dan tumbuhan lainnya Sebagai contoh gambar di samping ini adalah gambar penggunaan pesticida pada tanaman Tanaman tersebut disuntikan Yang namanya pesticida Nah bagaimana cara mengurangi efek sampingnya pada penggunaan pesticida? Kita jika membeli sayur, membeli buah Alangkah lebih baiknya jika sayur dan buah tersebut kita cuci Di bawah air yang mengalir sebelum nantinya kita konsumsi Lalu yang keempat yaitu ada penebangan hutan Penebangan tidak hanya menghilangkan pohon yang sengaja ditebang Akan tetapi juga merusak tumbuhan lain yang ada di sekelilingnya Kerusakan berbagai tumbuh-tumbuhan karena penebangan akan mengakibatkan berkurangnya populasi hewan Sebagai contoh ini gambar di samping penebangan hutan Hutan tersebut kayunya diambil memang untuk kepentingan manusia Tetapi efek sampingnya apa? Penebangan hutan itu juga bisa membuat para tempat habitat seperti hewan dan tumbuhan yang lainnya Jadi tidak ada lagi Karena hutan semakin gundul Selanjutnya yang kelima perubahan tipe tumbuhan Tumbuhan berperan sebagai produsen di dalam ekosistem Perubahan tipe tumbuhan misalnya perubahan hutan hujan tropik menjadi hutan produksi Dapat mengakibatkan hilangnya tumbuh-tumbuhan liar yang penting Yang keenam Masuknya spesies tumbuhan dan hewan liar Hewan dan tumbuhan asli bisa mati karena apa? Karena adanya kompetisi atau persaingan dari hewan dan tumbuhan liar yang masuk pada suatu ekosistem tertentu Yang terakhir Yaitu ada seleksi Secara tidak sengaja perilaku manusia dalam memilih atau membudidayakan varietas bibit unggul Bisa mengancam keaneka ragaman hayati Misalnya kamu akan cenderung memilih jenis tumbuhan yang memiliki kualitas bagus Tetapi meninggalkan tumbuhan yang memiliki kualitas jelek Tanaman yang dianggap unggul akan kita tanam Sedangkan tanaman yang tidak unggul akan dihilangkan Sehingga otomatis mengurangi yang namanya varietas atau bibit unggul dari kaneka ragaman hayati yang lainnya B. Aktivitas manusia yang meningkatkan kaneka ragaman hayati Berikut ini adalah aktivitas manusia yang meningkatkan kaneka ragaman hayati Yang pertama ada yang disebut dengan pemulihaan Yaitu usaha untuk membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang Sehingga menghasilkan variasi baru Sehingga apa yang tujuannya? Meningkatkan kaneka ragaman gen Yang kedua Reboisasi atau penghijauan Reboisasi dapat meningkatkan kaneka ragaman hayati Adanya tumbuhan berarti memberikan lingkungan yang lebih baik lagi bagi organisme hidup lainnya Yang ketiga Pembuatan taman-taman kota Yaitu memberikan keindahan dan lingkungan lebih nyaman Serta dapat meningkatkan kaneka ragaman hayati Tujuan lainnya pembuatan taman-taman kota adalah Di kota ini kan banyak polusi dari kendaraan-kendaraan Oke Nah dengan adanya taman kota juga membantu Untuk menyerap yang namanya karbon dioksida Dan diubah melalui proses fotosintesi sehingga menghasilkan oksigen Sehingga mengurangi polusi di perkotaan C. Upaya atau usaha perlindungan atau konservasi keaneka ragaman hayati Upaya perlindungan atau konservasi keaneka ragaman hayati itu terbagi dua secara garis besar Yang pertama adalah pelestarian in situ Artinya pelestarian ini adalah pelestarian keaneka ragaman hayati Yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitat asalnya Contoh taman nasional dan jagar alam Yang kedua itu ada yang disebut dengan pelestarian eksitu Yaitu pelestarian keaneka ragaman hayati Baik itu tumbuhan maupun hewan Dengan cara dikeluarkan dari habitat asalnya atau aslinya Dan dipelihara di tempat lain atau di luar dari habitat asalnya Contoh kebun raya dan kebun binatang Selanjutnya ada lagi bentuk-bentuk konservasi sumber daya alam hayati Yang pertama ada yang disebut dengan taman nasional Taman nasional adalah kawasan konservasi alam dengan ciri khas tertentu Dan biasanya terdapat di darat maupun di perairan Contohnya taman nasional ujung kulon Yang kedua jagar alam Adalah kawasan swaka alam yang mempunyai ciri khas tumbuhan, satwa, dan ekosistem Yang perkembangannya diserahkan kepada alam Contoh jagar alam Weikambas yang berada di Lampung Yang ketiga yaitu hutan wisata Hutan wisata adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat wilayahnya Perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan Karena dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, konservasi alam, dan rekreasi Contoh hutan wisata adalah hutan wisata pangan garang Yang keempat tahura Tahura ini kepanjangan dari taman hutan raya Adalah kawasan konservasi alam yang dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan dan hewan Baik jenis asli ataupun pendatang yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan juga sebagai tempat rekreasi Contoh tahura itu ada pulau sempu di Jawa Timur Selanjutnya yang kelima bentuk konservasi itu ada taman laut Taman laut itu adalah wilayah lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan alam atau keunikan alam Yang diperuntukkan untuk melindungi plasma nutfah yang berada di lautan Contohnya adalah taman laut Bunaken Ini adalah contoh sekilas gambar dari taman laut Bunaken Ini bagian luarnya ya, kalau bagian dalamnya itu lebih beragam lagi Lebih bervariasi lagi Makhluk hidup seperti ikan, berbagai jenis yang begitu indah Yang keenam ada wana wisata Wana wisata adalah kawasan hutan yang disamping fungsi utamanya sebagai hutan produksi Juga sering dimanfaatkan sebagai objek wisata hutan Contoh wana wisata di Indonesia adalah wana wisata Gunung Rinjani Dan yang terakhir bentuk konservasi perlindungan itu ada hutan lindung Hutan lindung adalah kawasan hutan alam yang biasanya terletak di daerah pegunungan Yang dikonservasikan untuk tujuan melindungi lahan Agar tidak terjadi erosi dan mengatur tata air Contoh hutan lindung yang ada di Indonesia adalah hutan lindung Langsa Ini berada di Aceh Baiklah anak-anak itu tadi penjelasan ibu mengenai pembajaran jaring kita hari ini Sampai jumpa di pertemuan jaring kita berikutnya Semoga kalian bisa mengerti Tuhan Yesus memberkati